Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus mengupayakan pencegahan hingga pelatihan bagi masyarakat yang terdampak bencana seperti longsor, gempa bumi, dan panjir. Beberapa kantor di desa Kabupaten Bandung sudah bisa digunakan untuk mengevakuasi jika masyarakat mengalami bencana alam, salah satunya di desa Panundaan. Pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau jika terjadi bencana alam, masyarakat segera mengamankan diri ke tempat yang aman, salah satunya kantor desa. Secara geografis, kantor desa berada di posisi aman bencana. Kantor desa di Kabupaten Bandung, salah satunya di desa Panundaan, menjadi salah satu percontohan desa yang tanggap darurat. Secara geografis, kantor desa Panundaan berada di jalur zona aman. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, garis bencana berada di bentangan selatan di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung. Pihaknya menyiapkan beberapa program pelatihan bersama WPBD Provinsi dan Pusat untuk memberikan pelatihan bagi wilayah yang rawan bencana di Kabupaten Bandung. Selain itu, beberapa desa sudah dikategorikan tanggap bencana. Sejauh ini di Kabupaten Bandung ada 17 kecamatan rawan bencana. Kalau ada GKJ yang biasa dikategorikan, itu hampir 17 kecamatan rawan bencana di Kabupaten Bandung. Itu rawan bencana ada 17 kecamatan. Cukup masuk ke. Dekat di sepansi sendiri? Ya itu makanya ada pelatihan. Di Jepang itu udah paling rawan di tingkat dunia. Tiap hari ada getaran. Tapi karena mereka udah biasa. Nah di kita itu memang tidak setiap hari alam dulu lah. Jangan sampai terjadi. Sehingga ketika ada getaran, ada kejadian ini, dan juga siaga untuk pasukan bisik pasir. Sementara itu, Kepala Desa Panundaan kecamatan Juwidei, Asep Makmun mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk Panundaan sebagai desa percontohan siaga bencana. Hal tersebut karena fasilitas aula desa bisa menampung ratusan masyarakat terdampak bencana. Selain itu, Panundaan juga siap untuk menggaga sebagai desa tangguh dalam kebencanaan. Di mana Panundaan ini berhasil dideklarasikan menjadi percontohan pertama, menjadi kampung siaga bencana. Sehingga tantaran warga masyarakat sudah diberikan pembekalan ahli yang profesional dalam penanggulangan dan penjagaan maupun pasca bencana itu sendiri. Dari kecamatan Juwidei hingga Ranca Bali, Panundaan menjadi salah satu desa strategis untuk menjadi percontohan desa siaga bencana.